Setelah diamankan dan dibuka oleh petugas Direkturat Resercer Narkoba Polda Sules Utara di dalam bungkusan tersebut, terdapat dua paket narkotika jenis sabu seberat 1 gram beserta sebuah batu. Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan petugas lapas saat melakukan patroli di antara tembok pembatas lapas pada Rabu pagi. Kepala Lapas kelas 2 Amanado, Sulistio Wiwowo mengatakan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Direkturat Resercer Narkoba Polda Sules Utara begitu benda tersebut diamankan. Serangkan bungkusan plastik diduga dilempar seorang taktik kenal dari luar lapas. Kami dapat laporan dari teman-teman di lapangan berkaitan dengan informasi ada pelemparan ya, pelemparan dari luar tembok lapas yang mana dengan adanya laporan itu langsung kami lakukan penyisiran. Penyisiran informasi lokasi dilemparan apa dilemparannya barang itu dan setelah itu dapat barangnya terbungkus dengan plastik dengan batu ya. Ditempat juga ada lapangan dari Pak Awa, dari Kepala Kusatuan Pengamanan dan kami langsung memang buka, masih diikat, kami buka, ada videonya juga untuk menguntikkan bahwa kita buka memang ada. Petugas Direkturat Resercer Narkoba Polda Sules Utara langsung meninjau lokasi tempat ditemukannya bungkusan yang berisi dua paket narkotika jenis sabu. Sementara itu dua paket sabu tersebut langsung dibawa petugas di Tres Narkoba Polda Sules Utara untuk diamankan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.